Pemirsa Seksi Pengendalian Perubahan Iklim Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh mulai mensosialisasikan program Kampung Iklim atau Proklim Aceh tahun 2019. Kegiatan yang dihadiri dari DLHK Kabupaten Kota Seaceh ini dilaksanakan di Aula Pinus Merkusli, Gunung DLHK Aceh Rabu pagi tadi. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh membuka kegiatan sosialisasi program Kampung Iklim atau Proklim Aceh tahun 2019 yang diikuti dari DLHK Kabupaten Kota Seaceh dan instansi terkait lainnya. Dikatakan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh hingga tahun ini ada 16 lokasi Proklim yang telah diusulkan meliputi 8 lokasi dengan status pengusulan dan 8 lokasi lagi yang telah tervalidasi data teknis oleh sistem registrasi nasional. Dikatakannya pemerintah Aceh tetap komit terhadap program dan kegiatan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup. Kita dari DLHK Aceh itu menginginkan memang kegiatan-kegiatan seperti ini rutinitasnya lebih di intensifkan karena memang banyak masyarakat terutama Kabupaten yang belum terlalu familiar tentang program-program ini. Sehingga dengan acara-acara seperti ini kita harapkan dinas ataupun badan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten bisa lebih mensosialisasikan kepada masyarakat terutama di desa-desa, mukim, dan untuk tingkat kecamatan. Diharapkan Sekretaris LHK Aceh agar sosialisasi ini menjadi wadah berguna untuk kemudian menyampaikan kembali informasinya sekaligus sebagai media komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara Kabupaten, Provinsi, dan Pusat. Itulah gunanya sosialisasi ini. Jadi syarat-syaratnya apa, misalkan kampungnya itu di pinggiran hutan, masyarakatnya antusiasnya itu tinggi terhadap kegiatan pengamanan, perlindungan hutan, lingkungan, nah ini yang kita ekspresisi dulu untuk memberikan apa namanya sosialisasi sehingga nanti kita buat, kita bantu contoh-contoh program proklim itu seperti apa. Saya pikir di peraturan regulasi yang sudah saya sebutkan tadi itu ada di situ semua di atur. Ada pun pemateri dalam acara sosialisasi proklim yaitu Kasubdit Adaptasi Ekologi Buatan Direkturat Adaptasi Perubahan Iklim Insinyur Triwidayati MT, Kasubdit Perencanaan Kebijakan dan Perangkat Mitigasi Direkturat Mitigasi Perubahan Iklim Dr. Randa Endang Pratiwi MM, dan pengantar sesi pemaparan sosialisasi proklim adalah Herianto Eshud MP. Tim Liputan Aceh TV